Halo Wunderer bertemu lagi di channel lebih live di video kali ini gua bakal bahas tentang matriks ya guys ya ini adalah salah satu item di tof yang perlu kalian wajib tahu guys soalnya ini adalah item yang bisa nge-increase DM kalian guys Oke guys kita langsung saja ke pembahasannya let's go mamang Oke guys untuk melihat matriks kalian itu tinggal ke menu jatah nah disini ada weapon ya guys kalian tinggal klik disini ada met ada metrik bintang 3 bintang 4 dan bintang 5 Nah untuk penjelasannya sendiri saya gua bakal sekelas salah satu senjata itu atau di PS2 yaitu si Krow nah disini itu ada gua pakai dua crow dan dua Syamil nah gua bakal jelasin dulu tentang sistem enhancement eh guys ya sama trik ini kalian itu bisa naikin level jadi kalau kalian mau naikin tinggal kembangkan nah ini tinggal naikin aja level dan sampai level 80 nanti kalau levelnya lagi kalian bisa naikin ya lagi nah itu guys untuk penjelasan enhancement jadi kalian itu bisa naikin di kalian itu bisa menembalin yang bintang 4 yang bintang 3 ataupun pakai alat ini pakai alat yang namanya itu metrik data kealat ini kalian bisa naikin tugas untuk penjelasan enhancement ya terus simetrik ini bisa di-upgrade cara nge-upgradenya itu kalian harus pun adu-adu jadi misalkan kalian pengen meng-upgrade metrik krow metrik krow ini kalian harus punya duplikatnya guys disini ada experiment nah kalau kalian ada duplikatnya kalian bisa meng-upgrade bintangnya semakin tinggi bintang semakin tinggi pula nanti serangannya guys gue bakal ke-upgrade terus ini kalau crit bakal nge-upgrade critnya guys semakin tinggi bintang bakal nge-upgrade terus guys asalkan kalian punya duplikatnya nah disini ini itu ada beberapa matrik yang kurang worth it dan worth it guys jadi kalian itu jangan asal farming worth boss banyak kalau kalian salah farming metrik guys bahaya besok itu soalnya kunci yang ada di wb itu hanya kalian bisa dapatkan satu nih kali jadi manfaatkan kunci tarimat kalian memakai dua pasang kalian itu bakal dapat pasif contoh Samir di sini Samir itu bisa meningkatkan demeng secara bertahap sebesar satu persen saat menghantam target nah bisa sampai 10 13 16 dan 20 gimana cara meng-unlock yang kedua puluh kali kes nah kalau pengen 20 kali kalian itu harus bintang tiga dua-duanya guys ini Matrix Amir 1 dan Matrix Amir 2 ini harus bintang tiga kedua-duanya kalau misalkan bintang 0 kalian cuman dapat 10% kalau bintang 1 kalian bisa dapat 13 kalau bintang 2 kalian dapat 16 dan kalian kalau bintang 3 sempat dapat gue jadi makin tinggi makin gede juga pasif ya guys soalnya setiap matriks ini yang pasti pasif contohnya ini si crow row atriko ini bisa ningkatin critical DMG saat HP musuh itu kurang dari enam enak kalau kalian bisa ya tiga semua kalian itu bisa dapat 42 persen penambahan critical DMG ketika HP musuhnya kurang dari enam persen gitu untuk penjelasan pasif jadi kalian itu kalau sebelum pasang matriks baca dulu pasif-pasifnya apakah cocok dengan senjata kita atau tidak nah itu guys untuk penjelasan matriks nah untuk cara dapetin matriks ya guys ada berbagai cara ya cara yang pertama itu kalian bisa dapetin gaca nah kalian ini bisa gaca di sini guys kalau 40 kali puluh udah pasti kalian bisa bisa dapet matriksnya guys ya tapi random nah untuk matriks disini udah tertera kalian bisa dapat matriks Oh acak ya guys ya random nah kalian kalau misalkan sudah 80 kali pul kalian itu sama beli pakai chip nah best chip ini kalian bisa beli matriks sesuka kalian ya guys ya jadi disini tuh custom jadi kalian misalkan beli matriks coworkers matrik pros nah kalian itu bisa milihkan ini matriksر itu ada 4MP metriksk row ini ada 4 set ada yang ini ada yang ini ada yang ini yang ini kalau kalian beli itu pakai 80x pakai chip其實 tadi kalian itu bisa custom guys tuh posisi matriksnya yang mau kalian ambil yaitu yang mana kalau misalkan kalian beli di sini pakai chip yang ini kalian bisa beli bisa custom Nah kalau misalkan gacha yaitu udah pasti random guys dapetnya nggak tahu yang mana anjir pokoknya ini gacha pokoknya cara dapetin matri yang kedua yaitu yang pedang ini terus direkomendasikan terus pilih yang ini eh tantangan nah ini kalian pilih tantangan kalian pergi ke namanya voidrip voidrip ini seminggu hanya dikasih jatah tiga kali bermain nah hadiahnya itu ada metrik metriknya itu banyak ada metrik meril Samir subasa pokoknya crow semua ada gaya di sini kalian per minggu itu tiga kali kalian harus beresin agar kalian itu dapet met Nah kalau misalkan kalian nggak dapet ya guys ya saat gacha metrik di drop-an kalian itu bakal dapet group of purchase yang kalian bisa gunakan di gacha sini group of purchase ini kalian bisa gunain di gacha metrik ya jadi kalian proof of purchase nya dikasih tiga kali per minggu asalkan kalian menyelesaikan namanya voidrip digestangkan voidrip ini kalian bakal dapetin trik dan item untuk gacha guys nah ini bisa kalian random sama temen-temen Nah untuk dapet cara metrik cara yang ketiga yaitu kalian bisa di join of ya kalian tinggal ke menu pilih disini ada yang namanya join operation nah disini juga ada hadiah matrik ya kalau kalian hoki kalian itu bakal dapat hadiah met ya Nah ini ada jadwalnya sesuai dengan eh metrik-metrik yang kalian mau ambil lagi jadi gas setiap hari ini kebuka guys ini misalkan hari at sama minggu nah Jumat sama minggu ini hanya ini guys tempat latihan space time terus ini kebuka ini kebuka pokoknya setiap hari itu berbeda-beda guys ya Nah dimana Bang buat mending pamri matrik di kesulitan tujuh enam atau ini nah kalian dari lima sampai delapan ini ada peluang dapet tapi untuk si when operation ini kalian itu menggunakan vitality yang dimana ini stamina yang dikasih hotas setiap harinya itu adalah 180 untuk menge-drop satu chest kalian itu membutuhkan 30 ya guys 30 vitality jadi kalian kalau sekali running kalian itu membutuhkan 90 vitality agar kalian bisa mendapatkan semua box yang ada di join operation harga jadi kalian itu harus punya 90 tapi kalau kalian punya 30 mending ditabung aja dulu guys sampai 90 banyak nanggung kalau ngambil box mending tiga sekalian gak jangan satu-satu nah cara dapetin metrik selanjutnya kalian itu bisa farming port posyak ya jadi setiap word boss ini kalian bakal nge-drop untuk metrik tapi syaratnya kalian harus pakai putih yang kuning guys nah untuk metrik yang paling worth it di farming itu penting guys ini atau yaitu adalah metrik kau dari monster sobek terus dari monster naga yaitu eh metriknya kamir ini worth it banget ya untuk main DPS cocok banget ya jadi kalian kalian itu sepam kalau mau mingguan WB word boss kalian itu sepam di naga altar dimensi dan di showback guys kalian kalau misalkan buka-buka taksi atau buka WB juga pasti banyak yang masuk guys jadi jangan takut kalau kalian nggak kuat lawan showback kalian tinggal panggil aja temen-temen yang ada di word chat kalau misalkan kalian butuh Artifact Shatter kalian bisa ambil 0 ini juga worth it untuk WB nah kalian dapet dapetin dari mana kunci kalian bisa dapetin dari misalkan guys nah dari sini kalian bisa dapet 1 2 3 jadi kalian itu tiga kesempatan untuk nge-web setiap minggu banyak kalian itu udah dikasih gratis asalkan kalian melaksanakan daily nah untuk kalian dapet metrik tapi kalian juga bisa kesini guys nanti ke menu ini kalian ke menu relax di sini menu relax ini kalian kebangunan kalian ada yang namanya sistem housing ya kalian masuk nah di menu ini juga kalian itu bisa dapet bagaimana tapi gacha guys tapi alangkah baiknya kalian melaksanakannya ya setiap minggu kali kali guys untuk gacha siapa tahu kan hoki nah gua disini ada udah ada di namanya artificial online housing nah kalian itu disini bisa dapet beberapa item ya guys ya nah disini gua jelasin dulu sedikit nah di housing ini kalian itu ada levelnya guys nah kalian itu naikin levelnya sampai 9 semua di rumah-rumahnya ini ya guys terutama development center ini wajib dinaikin dahulu nah kalian itu bakal dapet item-item ini item-item ini nah kalau item ini tuh bisa kalian gacain disini kalian itu kita dapet misalkan pengen gacha metikrow kalian butuh item ini untuk gacha disini nah dari mana dapet item ini ya nah seminggu baru sekali itu kalian reset setiap hari Senin kalian itu bunuh monster yang ada di daerah sini pokoknya ini akan ada ada batasannya nih pokoknya kalian bunuh semua monster yang ada disini pokoknya ini gampang banget untuk kalian tinggal bunuh aja udah pasti dapet item-item yang tadi terus kalian itu gacain disini kalau kalian misalkan pengen matriks setiap minggu kalau gak dapet matriks kalian pasti masih dapet yang bintang 4 atau dapet data pack nah ini kalian laksanakan seminggu kali ya guys siapa tahu di seminggu sekali itu kalian dapet yang kalian inginkan nah nanti gua bakal bikin video terpisah mungkin tentang masalah artificial island housing hanya ini adalah fitur baru juga ya guys kapan gitu penting banget ya terus kalian juga bisa ke toko penukaran nah kalian juga perbulan sekali ini itu reset toko yang ini kalian bisa beli spesial pocher spesial pocher ini kalian gak gacain di metricnya limited ya guys jadi kalau kalian sebulan sekali jangan lupa beli-beli disini terutama spesial pocher ini guys untuk gaca metri banner limited ya guys ya Nah untuk yang terakhir kalian itu bisa dapetin metrik dari gacapon ya guys kalian ke daerah miroria yang daerah sini nah disini tuh ada gacapon nah kalian itu di dapetin metri kami ya guys ya gacca disini pakai yang namanya itu miracoin miracoin itu kalian bisa dapat dari chest di open word ya guys saya pakai check yang ini pakai chest yang ini terus yang ini juga kalian dapat miracoin jadi kalau ada chest kalian kalian ambil nah kalian itu bisa gacca disini guys kalian gitu dapat bisa dapat 4 set Shamir kalian abisin aja terus kalian juga disini bakal ada dapet 4 set rumah lebih kalau dapet abisin aja juga ya guys jadi total kalau kalian pengen ngeborong semua kalian harus punya 10 buku miracoin kalian farming aja di miracoinnya terus kalian bisa dapetin metriknya disini kalian juga bakal dapetin hitah otasmel Fox bergaca-gaca banner standar itu dia guys untuk cara dapetin metrik pasannya Nah kalau untuk metrik banner event nah nanti gua jelasin di segmen yang terakhir ini Nah untuk metrik banner limit ya guys kalian itu itu hanya bisa dapetin dari bannernya guys contoh misalkan metrik Lira kalian itu hanya bisa gacca di metrik Lira ya guys kalian gak akan dapat dari mana-mana lagi soalnya ini adalah metrik signaturnya ya guys ya Jadi kalau kalian pakai metrik ini udah pasti hal dipastikan cocok untuk pasif-pasifnya Nah untuk F2B bang apakah worth it gacca metrik pakai ini Nah kalian itu harus tahu dulu ya guys ya di mana metrik ini adalah banner tersekem yang ada di Torong fantasi ya meskipun kalian ini bisa beli tapi untuk F2B mahal banget guys kalau apes mahal banget Sultan juga udah pada pusing ya guys ya kalau kalian apes itu gua kalah kalian itu hal satu metrik itu apesnya itu kalian itu harus dapetin 80 kali gacca guys baru dapet met Nah itu guys untuk penjelasan jadi kalian kalau F2B jangan coba-coba gacca di banner metrik ini guys kecuali ada memang bener-bener metrik yang sangat worth it contoh metriknya lin dua lin itu worth banget untuk kiri terus bisa universal juga guys ada satu metrik lagi yang bakal keluar nantri yaitu itu adalah metriknya Fenrir ya guys yang dimana dia itu mirip kayak crow tapi dia nggak ada embel-embel HPnya dibawah 60% yaitu dia bisa nambahin 20% critical damage ya guys jadi kalau kalian mau gacca metrik nanti aja nunggu metriknya Fenrir ya guys ya Nah itu guys untuk banner metrik nah kalian ini kalian juga ini bisa dapet dari gacca pon tadi ya guys ya banyak ini resort untuk dapetin spesial pocar 100 dari eksplorasi juga kalian bisa dapet guys Nah gitu aja guys untuk penjelasan metrik semoga kalian bisa mengerti kalau kalian misalkan ada yang ditanyakan kalian boleh komen tarik es ya jangan lupa di tekan tombol subscribe nya agar kalian terus menerima video update tanggung terlompatasi dari channel happy life sampai bertemu di video selanjutnya see you next time bye bye hai 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 hai